Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gue, Glenn dari Sinfonia Music. Dan ini adalah Sades Wings 200, TWS gaming paling baru dari Sades. Gak usah lama-lama, kita langsung bahas. Yang pertama, pasti Music Lover pengen tau nih harganya. Harganya dibanderol di Rp 585.000. Tapi tenang aja, katanya selama launching, harganya akan turun jadi Rp 450.000. Jadi cukup banyak tuh diskaunnya. Untuk spesifikasi fitur dan paket penjualannya, menggunakan 10mm Low Dialer Driver. Latensinya sangat kecil Music Lover sampai hanya 40ms. Connectionnya menggunakan Bluetooth 5.0. Kemudian micnya sudah omnidireksional. Jadi nangkapnya ini di sekeliling kita. Menggunakan tap control. Untuk budsnya itu bisa tahan sampai 4 jam. Kalau dimasukin case, bisa sampai 12 jam. Baterenya sendiri untuk budsnya itu 40mAh. Itu bisa terisi penuh kurang lebih 1-2 jam. Sedangkan untuk case-nya itu menggunakan 300mAh. Untuk terisi penuh sekitar 2-3 jam. Ini udah ada stylus blue light. Ya, Music Lover bisa lihat ya lampunya keren. Stylus desain juga. Bentuknya juga dan desainnya juga memang keren banget menurut gue. Menggunakan type C charging. Beratnya untuk budsnya 3,8 gram. Sedangkan untuk case-nya 34 gram. Total hanya 42 gram. Untuk paket penjualannya. Kita masuk ke desain dan buildnya, Music Lover. Seperti biasa, Sades banget desainnya. Ya, Sades selalu punya desain yang futuristik. Yang keren abis. Brand gaming gitu, Music Lover. Nah, overall bahannya itu dari plastik. Ya, cukup standar sih sebenarnya untuk bahannya. Finishingnya doff. Kerasa cukup rapi. Dan ini ringan banget menurut gue. Music Lover bisa lihat. Ini mungkin mirip kayak kepala robot atau kepala Iron Man ya. Bentuknya itu lonjong. Tapi kalau kata teman gue, si Devin, itu katanya mirip kayak kepala uler. Nah, ini bagian yang paling menarik, yang paling gue suka. Di bagian atasnya ya. Penutup case-nya ini dari plastik. Tapi ini transparan. Warna gelap. Dan di bagian tengahnya, itu kayak bolong, Music Lover. Jadi kita bisa lihat tembus sampai ke dalam ke earbuds-nya. Bagian samping-sampingnya itu ada kayak lampu RGB gitu. Warna-warni. Ini keren banget. Dan bisa berubah-berubah. Kalau menurut gue, mungkin kayak surai singa gitu ya. Ini lucu banget sih. Keren banget menurut gue. Nah, di bagian bawahnya, itu ada logo Sades. Dan ada tulisan Wing 200. Dan ada juga info tentang kelistrikannya. Sedangkan untuk bagian belakangnya, ada colokan charging USB-C. Nah, cara bukanya seperti ini nih. Nah, earbuds-nya sendiri itu ada kayak lampu, itu bentuknya kayak mata gitu. Ya, misalkan bisa lihat kayak gini nih. Di bagian dalam case-nya, itu adalah tulisan Sades-nya. Nah, untuk buds-nya sendiri, itu bentuknya sebenarnya kayak AirPods Pro yang ada tangkainya. Faceplate-nya itu ada gambar seperti mata yang tadi gue bilang. Dan bisa nyala, karena ada indikator lampunya di sini. Dan ada marking LR-nya juga di bagian dalam di tangkainya. Shell-nya secara keseluruhan terbuat dari bahan plastik. Nah, untuk nozzle-nya, ini yang pendek. Ya, standar TWS lah dengan bor gede. Tips-nya juga sama. Nozzle-nya pendek, bornya gede. Kemudian bahannya dari silikon. Tapi menurut gue ini silikonnya cukup bagus dan kerasa cukup lembut. Untuk desainnya ini keren banget. Gue suka banget. Unik banget. Ini gue nggak pernah lihat TWS desainnya kayak gini. Jadi ini gue suka banget sama desainnya. Sedangkan build quality-nya menurut gue sih cukup oke. Overall, gue akan kasih poin 7,5. Kita masuk ke koneksi dan pairing-nya masih clever. Sebenernya di awal gue sempat agak ada problem dengan koneksinya. Jadi kok ini nggak kekonek-konek? Ternyata gue perlu untuk ngereset dulu. Mungkin ini unit gue aja ya. Caranya untuk ngereset itu pencet dan tahan sekitar 8 detik pada start off di navigasi TWS-nya. Jadi bagian faceplate-nya. Setelah gue reset, itu aman banget. Pairing-nya lancar. Gue ganti-ganti ke device lain juga lancar banget. Jadi music lover ini tips ya untuk TWS ini ataupun TWS-TWS lain itu biasanya mereka memang punya reset setting gitu. Jadi misalnya panik nih tiba-tiba. Wah kok nggak konek gitu. Atau ini kok lampunya mati satu. Tenang aja, cobain reset dulu. Biasanya segala problem itu kalau di-reset oke jadinya. Sedangkan untuk latensinya, ini termasuk aman. Kecil, nggak ada kerasa delay. Ya, tadi kita akan bahas latensinya ternyata cuma 40ms. Jadi kecil banget. Jadi kalau kita main game, suara sama gambarnya itu bener-beneran sinkron. Untuk fitting yang minimus music lover. Music lover bisa lihat fitting-nya. Di kuping gue minimal, di kuping gue. Isolation sama ceiling-nya bagus. Dan kerasa cukup nyaman. Nah ini penting buat music lover. Gue pada saat pertama kali pake, gue langsung colok aja ke kuping. Ternyata itu agak kurang pas. Jadinya efeknya, suaranya, gue ngerasa kok ini biasanya Sades kan bass-nya gede. Tiba-tiba ini kok kayak tipis gitu. Ternyata gue kurang pas pake-nya. Ini penting banget ternyata. Jadi musik lover, kalau musik lover pake TWS atau IM, itu mesti cari fitting-nya dulu. Yang pertama, ini tips dari gue ya. Cari ear tips yang cocok sama musik lover. Misalnya ESM atau L gitu. Yang kedua, coba cari fitting yang paling pas. Di kuping yang paling nyaman. Dan dapat ceiling atau isolation-nya. Biasanya, kalau misalnya kita tes dengan ngerak-gerakin kepala, kemudian nggak jatuh, itu berarti udah aman. Dan suaranya pasti akan oke. Karena memang tuning-nya oke kalau fitting-nya dapet. Untuk sampel mic-nya, musik lover bisa dengarkan. Halo musik lover, ini adalah rekaman mic dari TWS Sades Wings 200. Rekaman mic dari TWS Sades Wings 200. Menurut gue, suaranya cukup jelas. Mid-centric. Dan ternyata dia bisa ngeredus suara-suara ambilan seluar yang mengganggu. Jadi pas kita rekam, yang akan dideteksi hanya suara vokal kita saja. Kita langsung masuk ke sound quality-nya musik lover. Bagian ini, suaranya overall warm. Bass-nya bukan yang paling deep sih menurut gue. Tapi cukup tebal dan cukup berbody. Impact-nya juga menurut gue cukup oke. Yang tadi gue bilang, pas gue pasang fitting-nya, nggak pas, itu agak tipis jadinya bass-nya. Tapi setelah dapet fitting yang bagus, jadi lebih tebal, lebih berbody. Untuk bagian mid-nya sendiri, menurut gue ini cukup di tengah lah. Jadi kalau gue dengerin vokal, cukup deket kerasanya. Cukup intimate, cukup jelas, dan cukup clear. Sedangkan untuk high-nya atau treble-nya, ini yang tipikal smooth, yang halus, yang forgiving lah. Sedangkan untuk teknis suaranya nih musik lover, detail, clarity, resolusinya, menurut gue cukup oke. Gue masih bisa dengerin suara micro detail-nya. Sedangkan untuk sound stage-nya, cukup resisi. Gue masih bisa dengarkan posisi-posisi instrumen, di kiri, di kanan itu, dengan cukup baik. Sedangkan 3D imaging-nya, kerasa cukup lega. Separasi instrumen, cukup baik, cukup terpisah-pisah. Gue masih bisa bedakan macam-macam instrumennya. Untuk noise floor, termasuk aman, cukup clean, cukup bersih. Nah, gue main game juga tentunya, karena ini kan dari Sades. Jadi pasti perlu juga untuk main game. Overall sih oke, aman. Kena latensi yang pasti kan, kecil banget. Main mobile legend. Mobile legend kan biasanya tuning-nya, tuning game-nya ya, itu cenderung agak bright. Dan ini warm, jadi pas. Jadi kuping kita nggak akan kepedesan. Nah, untuk PUBG, karena soundstage-nya cukup bagus, gue masih bisa dengarkan dengan cukup resisi langkah-langkah kakinya, arah tembakannya, arah ledakan, dan lain-lain. Tonton film. Tonton film untuk film action, oke. Gue cukup suka. Sedangkan untuk drama, ini yang istimewa. Karena vokalnya menurut gue ini termasuk intimate dan clear, jadinya kita bisa dengar percakapan dengan jelas banget. Kesimpulannya music lover. Sades Wings 200 ini punya keistimewaan itu yang nomor satu yang gue notice banget itu di desainnya. Itu keren banget. Apalagi dengan lampu RGB, desain yang unik. Ini belum pernah gue liat TWS dengan desain seperti ini. Kemudian latensinya yang kecil banget, itu membuat experience kita untuk main game, nonton film, dan lain sebagainya itu aman banget. Karena bener-bener sinkron antara suara sama gambarnya. Sound quality-nya juga. Gue pikir kalau yang suka warm, tipikal yang forgiving, ini kan bisa cocok. Nah ingat music lover, harganya itu dibanderol Rp 585.000. Tapi katanya untuk spesial launching-nya, Sades akan jual dengan harga hanya Rp 450.000. Jadi kayaknya mungkin Siklalfon bisa pertimbangkan juga untuk coba Sades ini. Tapi anyway, kan itu pendapat gue. Bagusnya kalau ada kesempatan, mungkin bisa cobain sendiri dulu, audisi sendiri dulu. Dan paling penting selalu percaya sama kuping sendiri. Kayaknya itu aja dari gue hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke? Sampai ketemu lagi. Dadah!